Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan gue Opik di channel Refocus Yang akan membahas film The Mob 2023 Jadi film ini mengisahkan tentang 2 sahabat Yang merupakan ketua gangster di gangster mereka masing-masing Hingga di suatu saat 2 gangster itu terlibat komplek hingga harus berperang Dan 2 sahabat itu pun harus berhadapan dalam tawuran itu Oke seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa siapkan dulu udut kopainya Biar maknyus kita gaspun Intro Film ini diawali dengan diperlihatkannya pertarungan antara 2 gangster di kota Shanghai Lalu Peng yang merupakan pemeran utama langsung ngeblesat jauh untuk melawan temannya sendiri yang bernama Lin Hei Kemudian terjadilah masa flashback-flashbackan sebelum perang itu terjadi Yang dimana dulu si Peng ini sedang galau karena ia telah kalah berjudi dalam bermain balap katak Mengetahui itu ia pun langsung hulang-hulang karena uangnya telah habis Tidak lama kemudian datanglah Lin Hei yang ingin merebut wilayah kasino itu Mengetahui itu pemilik kasino itu tentu saja tidak mau dan langsung menyuruh anak bahnya untuk menyerang Lin Hei Sehingga terjadilah pertarungan Solo versus Sekampung di sana Lalu di dalam pertarungan itu Lin Hei mulai terpojok karena ia yang Solo Namun Peng yang sedang santui memutuskan untuk membantunya Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan mereka Mengerti itu pemilik kasino ketakutan dan mencoba memberikan uang damai kepada Lin Hei Namun Lin Hei menolaknya dan langsung memotong jari tangan si pria itu Kemudian keesok harinya Peng sedang santui di halaman rumahnya Sedangkan di sisi lain ayahnya yang bernama Yono sedang ngobrol santui dengan kepala polisi yang bernama Korong Untuk membahas soal narkoboy yang telah masuk ke kota Shanghai Di sini diketahui kalau Yono merupakan ketua gangster terkuat di wilayah sana Setelah itu Yono memanggil Pang dan langsung memarahinya Karena ia tidak memakai baju jas yang merupakan ciri dari seorang gangster Namun Peng langsung pergi dari sana karena ia tidak peduli dengan hal itu Mengerti itu ayahnya langsung ngutruk kepada anak sulungnya yang bernama Jenal Karena ia telah gagal dalam mendidik si Peng Kemudian di sore harinya Peng bertemu dengan Lin Hei di markasnya Di sana Lin Hei mengucapkan terima kasih kepada Peng karena telah menolongnya kemarin Bahkan ia juga berjanji akan membantu Peng jika dirinya mempunyai masalah Lalu kita akan diperkenalkan dengan kakak tertuanya Peng yang bernama Siti Di sana Siti menyuruh Peng untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan ada rapat para gangster Kemudian rapat itu pun dimulai Awalnya di sana terjadi kerusuhan antara ayahnya Lin Hei yang bernama Bambang dengan gangster sebelah yang bernama Mr. EF Di sana Mr. EF meminta ganti rugi kepada Bambang akibat ulah Lin Hei yang telah menyerang kasino miliknya Yang di mana telah melanggar peraturan pergangsteran Mengatau itu Bambang pun menyuruh Lin Hei untuk memotong jarinya sebagai bentuk permintaan maafnya Namun C. EF ini masih belum puas sehingga anggota gangster yang lain marah dan langsung membungkam C. EF supaya diam Setelah itu ayahnya Peng mengumumkan kalau di masa jabatannya Semua anggota gangster dilarang untuk menjual belikan narkoboy di kota Shanghai Mengatau itu Bambang pun marah-marah dan muak atas peraturan yang telah dibuat oleh Bapak Yono ini Kemudian di rumah kita akan diperkenalkan dengan anaknya Pak Bambang yang bernama Opik Namun disini si Opik ini tidak terlalu disukai oleh Pak Bambang karena ia merupakan anak dari hasil perselingkuhan Dan sangat berbeda dengan Lin Hei yang merupakan anak pungut namun Pak Bambang menyukainya dan menyayanginya Kemudian keesokan harinya Pak Yono sedang cukur jenggot di barbershop Namun tanpa ia sadari ternyata pembunuh bayaran sedang mengincarnya Mengatau itu Pak Yono pun memutuskan untuk melawan mereka secara solo Namun ternyata ia malah mokat karena kalah jumlah Akibat kejadian itu tentu saja si Peng tidak terima karena ayahnya telah dibunuh Bahkan Peng juga menuduh si EF sebagai pelakunya karena saat rapat ayahnya sempat memperlakukan EF dengan cara membungkamnya Mengatau itu si Jenal dan si Citi mencoba menenangkan si Peng Namun Peng yang sudah terlanjur marah memutuskan untuk balas dendam kepada si EF Setelah itu si Peng pun menyerang kasinonya EF sambil ngamuk-ngamuk sehingga terjadilah pertarungan di sana Namun tiba-tiba terjadilah ledakan besar di sana sehingga membuat Peng ngacleng dan harus dirawat di rumah sakit Kemudian Cin berpindah ke markasnya Pak Bambang yang ternyata pelaku pembunuhannya adalah Pak Bambang dengan Opik Namun disini Pak Bambang langsung memarahi Soopi karena ia telah membuat dua saksi kejadian itu masih hidup Hingga akhirnya Pak Bambang pun langsung menembak dua saksi itu hingga mokat Di tempat lain Peng baru tersadar dari pingsannya Lalu kedua kakaknya memberitahu kalau pelaku sebenarnya adalah Pak Bambang karena ia ingin menjalani bisnis narkoboy Kemudian Jenna langsung bergerak untuk mengintrogasi salah satu anak buahnya Pak Bambang yang ternyata benar pelaku sebenarnya adalah Pak Bambang Bahkan si Bambang ini juga berniat ingin mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi gangster terbaru Mendengar itu si Jenna pun langsung terdiam Kesokan harinya Jenna memberitahukan informasi itu kepada dua saudaranya Mengatau itu mereka pun berencana untuk balas dendam kepada si Bambang yang telah membunuh ayah mereka Bahkan Situ juga menyarankan Jenna untuk mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi yang baru supaya bisa membunuh si Bambang Namun tiba-tiba mereka terkejut karena mendapatkan kiriman paket kepala yang merupakan mata-mata si Jenna untuk menyelidiki si Bambang Kemudian Sin berpindah kepada Opik dan Linhei yang sedang merebut wilayah dermaga supaya menjadi miliknya Dan hal itu mereka lakukan agar bisa mengirim narkoboy dengan sesuka hati mereka Namun Opik yang Edan malah membunuh pemilik dermaga itu Bahkan dia juga berencana untuk membunuh anaknya juga Namun untungnya Linhei mengadangnya karena bocil itu masih di bawah umur Kemudian ketika pulang Opik langsung dimarahi oleh pak Bambang Karena ia telah membuat onar dengan cara membunuh pemilik dermaga itu Bahkan Bambang juga mengatakan kalau ia lebih memilih Linhei yang selalu berpikir dalam bertindak Kesokan harinya Peng and the Gang datang ke kasino miliknya Bambang karena ingin balas dendam Namun tiba-tiba Linhei datang dan mencegah aksinya itu Lalu datanglah si Opik juga bersama polisi Korong yang ingin menangkap Peng Karena telah membuat kerusuhan di kasino miliknya Kemudian Siti dan Jenal datang ke kantor polisi sambil membawa uang karena ingin menebus Peng Namun si Peng menolak uang damai itu karena ia lebih memilih dibayar dengan cara peraturan seorang gangster Mendengar itu Siti pun langsung menusukan pisau itu ke lengannya Hingga akhirnya Peng pun dibebaskan dari polisi Namun Peng yang melihat pengorbanan Siti langsung merasa bersalah karena ia telah bertindak ke Gabah Lalu pak polisi Korong memperingatkan mereka bertiga untuk selalu waspada saja Karena semenjak kematian ayahnya mereka kini tidak mempunyai pelindung lagi Kemudian ketika di rumah mereka berdiskusi untuk membuat rencana menjatuhkan pak Bambang Namun sayangnya si Jenal kebingungan harus berbuat apa Mendengar itu Peng langsung mengangkat tangannya karena ia mempunyai ide bagus Yang ternyata Peng telah menyewa pembunuh bayaran untuk membantai semua bos-bos besar yang telah mendukung pak Bambang Untuk menjadi ketua asosiasi yang baru Hingga akhirnya pembantaian pun terjadi di sana Kemudian polisi Korong mengadakan sebuah rapat untuk para gangster Karena banyak bos-bos besar dari mereka kini telah mokad Mengatau itu si Korong pun meminta para gangster untuk membuat solusi supaya mereka bisa saling damai Lalu kita akan diperlihatkan dengan EF yang kini memihak kepada keluarganya Peng Dan hal itu ia lakukan karena sudah tahu kalau Bambang adalah pelaku pengeboman kasino miliknya Setelah itu Peng pun menantang Opik untuk berjudai dengan cara taruhan sebuah nyawa Mendengar itu Opik pun setuju Namun ternyata permainan judainya adalah menembak diri mereka masing-masing dengan pistol yang memiliki satu pelur saja Dan jika salah satu dari mereka ada yang masih hidup maka dialah pemenangnya Lalu permainan itu pun dimulai Terlihat di sini Opik keringat dingin saat memainkan permainan itu Bahkan ia juga meminum amel sambil bergetar Namun saat di akhir si Bambang memutuskan untuk menyerah karena ia yakin pelulut terakhir itu akan membunuh Opik Akibat kejadian tadi Jenal merasa bangga kepada Peng karena telah mempermalukan si Bambang di hadapan para gangster Namun berbeda dengan Bambang yang langsung mengajak gangster Perancis untuk bekerja sama dengannya Dan hal itu ia lakukan karena takut bisnis narkoboynya diketahui oleh gangster lain di kota Shanghai ini Namun ternyata Opik yang licik mulai berkhianat kepada ayahnya Bahkan ia juga mengajak gangster bule itu untuk mau bekerja sama dengannya saja untuk membunuh Jenal Dan mengkambing hitamkannya sebagai pengedar narkoboy Mendengar itu si bule langsung setuju karena rencana Opik ini lebih bagus dibandingkan ayahnya Hingga akhirnya Jenal pun mokad dan dipitnah sebagai pengedar narkoboy Kemudian Peng yang mengetahui itu tentu saja sangat marah karena kakaknya sudah dipitnah oleh keluarga Bambang Setelah itu Peng langsung mendatangi markasnya Bambang sendirian karena ingin membalaskan dendam kematian kakaknya Terlihat disini si Peng dengan sangat mudahnya untuk mengalahkan berudaknya Bambang meskipun ia sendirian Hingga akhirnya Peng pun berhasil masuk ke ruangannya Pak Bambang Namun tiba-tiba ia langsung terkejut karena melihat si Bambang sudah mati duluan Mengatau itu Peng pun memutuskan untuk kabur karena ia takut dipitnah oleh si Opik sebagai pembunuh ayahnya Namun tiba-tiba Lin Hei datang dan menyuruhnya untuk naik ke dalam mobil Setelah itu Lin Hei dan Peng pun bersembunyi dulu di warteg Di sana Lin Hei menjelaskan kalau ia tahu pelaku pembunuh si Bambang bukanlah Peng Melainkan orang lain dan hal itu disebabkan karena saat itu Lin Hei tidak sengaja melihat Bambang telah mati setelah meminum amer yang telah ditaburi racun Mengatau itu Peng pun menyadari kalau ia telah dibak oleh Opik Namun di sini Peng tidak memberitahukannya kepada Lin Hei Setelah itu Peng pun pergi dari sana sambil mengucapkan terima kasih kepada Lin Hei yang telah membantunya Kemudian beberapa hari pun berlalu dan terlihat si Opik kini mulai menjadi pemimpin di geng ayahnya itu Di sana ia juga mengancam gangster-gangster lain supaya patuh kepadanya jika tidak mau mati Di tempat lain Peng memberitahu Siti kalau ia akan memberikan surat pernyataan perang kepada Opik Mengatau itu ia pun meminta Siti untuk pergi dulu dari kota karena ia tidak mau terjadi sesuatu kepadanya seperti Jenal Kemudian malam harinya Peng cukur jenggot dulu sebelum berperang supaya ganteng maksimal Setelah itu ia pun keluar dan menyiapkan pasukannya untuk menyerang Opik Namun ternyata Peng juga telah meminta bantuan kepada AF untuk beraliansi karena ia juga mempunyai dendam kepada Opik Hingga akhirnya dua geng itu pun bersatu Lalu tawaran pun dimulai Terlihat di sini Peng terpaksa harus melawan Lin Hei yang merupakan bala terbaiknya Dan hal itu disebabkan karena Lin Hei tidak bisa berhianat kepada gangsternya sendiri yang kini dipimpin oleh Pak Opik Namun di tengah-tengah perduelan itu tiba-tiba Opik menembak Peng menggunakan pistol Mengatau itu Lin Hei pun langsung memarahi Opik karena tindakannya itu telah melanggar peraturan pergengsteran Namun si Opik tanpa basa-basi langsung menembak Lin Hei juga hingga mokat Di sini Peng ternyata masih hidup Sehingga ia pun langsung mengajar Opik beberapa kali dengan tinjuannya Namun di tengah-tengah pertarungan Opik langsung menodongkan pistolnya kepada Peng Melihat itu Peng pun langsung tersenyum Karena ternyata ia telah meminta bantuan kepada polisi korong untuk menyerbu tempat mereka berperang Mengatau itu si Opik pun memutuskan akan menembak Peng karena tidak ada pilihan lain Namun ternyata pelurunya habis sehingga Peng pun menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya Setelah memenangkan peperangan itu Peng mengumumkan kalau dirinya adalah ketua asosiasi baru di kota Shanghai Bahkan dia juga berjanji kalau kota Shanghai akan menjadi kota anti-narkoboy dan maju Di akhir film terlihat Peng berjalan dengan santuy sambil melewati barisan polisi dan para gangster Dan film pun tamat Mantap Terima kasih Terima kasih